Di dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan, Pada kesempatan pagi hari ini, dengan satu judul, yaitu Buanglah Ragi yang Lama. Perkataan ini adalah merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Mari sama-sama kita membukanya dalam kitab 1 Korintus, pasal 5, ayat 7-8. Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan. 1 Korintus, pasal 5, ayat 7-8. Ayat 7, buanglah Ragi yang Lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pasca, kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan Ragi yang Lama, Bukan pula dengan Ragi, keburukan, dan kejahatan. Tetapi dengan Roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada Jemaat di Korintus. Yaitu mengenai Ragi. Ragi itu dipakai di dalam pembuatan roti. Yang berguna saat kita membuat roti, maka dengan memakai Ragi, roti ini menjadi bisa lembut dan mengembang. Tetapi di ayat ini kita melihat, bukan Rasul Paulus sedang menjelaskan bagaimana membuat roti. Situ Paulus不是教导 kita bagaimana membuat roti. Tetapi ini adalah satu perumpamaan. Ini adalah satu perumpamaan. Di mana Ragi ini melambangkan dosa. Dan adonan yang ada ini adalah merupakan kerajaan Allah atau kerajaan. Nah, di sini dikatakan memang kalau Ragi dicampur dengan adonan untuk membuat roti, maka roti menjadi baik. Tetapi dengan tidak demikian dengan perumpamaan yang diberikan ini. Tetapi dengan tidak demikian dengan perumpamaan yang diberikan ini. Tetapi dengan adonan ini melambangkan kerajaan Allah atau kerajaan. Jadi di dalam ayat 7 yang tadi kita baca, bahwa tidak boleh ada Ragi di dalam adonan. Karena di sini memberitahukan bahwa tidak boleh ada dosa di dalam kerajaan Allah atau di dalam gereja. Tidak boleh ada dosa di dalam jemaat. Sintu当中 bukan boleh ada jemaat. Sebab dikatakan bahwa kita semua telah ditebus oleh domba pasca. Yaitu melalui darah Yesus, kita sudah disucikan, kita sudah dihapuskan segala dosanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh kembali membawa dosa itu ke dalam diri kita. Oleh karena dosa ini adalah keburukan dan kejahatan. Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi, pelanggaran terhadap perintah dan firman Tuhan akan menghasilkan dosa. Jadi kalau kita tidak mau ada dosa di dalam diri kita, maka kita harus mentaati perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau ada dosa di dalam diri kita, kita harus menghasilkan dosa di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi roti yang tidak beragia. Iaitu kita menjadi roti yang tidak beragia. Menjadi roti yang tidak ada dosa. Yaitu dikatakan kemurnian dan kebenaran. Jadi kita harus berusaha untuk kudus. Dan juga memegang kebenaran daripada perintah Tuhan. Barulah kita bisa menjadi roti yang tidak beragia. Nah ini yang dinasihatkan Asupolus kepada gereja di Korintus. Tentu hari ini kita juga harus mentaati nasihat ini. Kita harus terus berusaha supaya kita menjauhkan diri dari dosa. Menjadi manusia yang baru. Tadi di puji-pujian ada satu kalimat bahwa dengan dipimpin oleh roh kudus, kita harus menjadi manusia yang baru. Nah artinya manusia kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang berdosa harus kita tinggalkan. Karena Allah juga tidak menghendaki ada ragi di dalam persembahan kita. Hari ini kita datang kepada Allah, kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Jadi hari ini kita datang di Kebaktian Sabbat ini adalah membawa diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita datang di Kebaktian Sabbat ini, kita membawa diri kita dengan masih ada dosa, Allah tidak berkenan. Kalau hari ini kita datang di rumah Tuhan ini, kita membawa persembahan diri kita kepada Allah. Dan Allah melihat diri kita masing-masing. Jika kita masih berdosa, maka Allah tidak berkenan kepada persembahan kita. Nah oleh karena itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah memerintahkan supaya mempersembahkan roti yang tidak beragi. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat yang kelima. Imamat pasal 2 ayat yang kelima. Pasal yang kelima, Nah jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Nah ini kita membaca satu ayat mengenai persembahan yang ala kendaki adalah dibuat dengan tepung yang terbaik dan tidak ada ragi. Kalau kita periksa di dalam kitab penjanjian lama, Banyak sekali Allah memerintahkan untuk membuat roti tidak beragi. Ketika umat Israel mau meninggalkan Mesir, Pada malam hari, Allah memerintahkan untuk menyembeli domba dan membuat roti tidak beragi. Setelah mereka makan, barulah mereka berangkat meninggalkan Mesir. Dan ini menjadi peringatan bagi orang Israel untuk memperingatinya sebagai hari roti tidak beragi. Yang harus dirayakan setiap tahun, bulan pertama, tanggal yang ke-14. Dan dilakukan selama seminggu. Jadi selama seminggu itu, umat Israel hanya makan roti yang tidak beragi. Makanan pokok mereka adalah emas roti. Setiap hari mereka makan roti, tetapi roti beragi. Karena memang lebih enak roti yang beragi itu. Tetapi Tuhan mengadakan satu peringatan kepada mereka untuk merayakan roti tidak beragi. Dan dalam mempersembahkan persembahan juga menggunakan roti tidak beragi. Tetapi Tuhan mengadakan roti tidak beragi. Dan semuanya itu ada satu tujuan. Yaitu supaya mengingatkan mereka bahwa Allah tidak menghendaki ada dosa di dalam diri mereka. Jadi kalau kita lihat, inilah yang Tuhan berikan perintah kepada umatnya. Di dalam perjanjian lama juga ada satu peristiwa. Kalau kita bisa melihat bagaimana ketika umat Israel mau masuk ke Tanah Kanaan. Mereka sudah menyeberangi Sungai Yordan. Jadi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, disitulah Tanah Kanaan. Yosua yang membawa umat Israel pada masa itu. Karena Musa tidak dapat Tuhan berikan untuk masuk ke Tanah Kanaan. Jadi Yosua yang memimpin saat itu. Ketika mereka telah melewati Sungai Yordan, maka mereka sudah timbah di Tanah Perjanjian Tanah Kanaan. Tetapi di Tanah Kanaan itu bukan Tanah yang kosong. Tanah yang subur, yang ditinggali oleh orang-orang yang telah ada di sana. Sehingga mereka begitu tiba, mereka harus menaklukkan penduduk asli di sana. Kota yang pertama yang mereka temui yang harus menaklukkan ketika telah menginjakkan kaki Tanah Kanaan adalah kota Yeriko. Nah oleh karena itu, mereka harus bersiap-siap menaklukkan Yeriko. Jadi mereka harus bersiap-siap menaklukkan Yeriko. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut. Aku yang akan berperang, yang maju ke depan. Dan pada saat mau menundukkan kota Yeriko, Allah menyuruh umat Israel untuk mengelilingi kota itu. Sehari satu kali. Selama enam hari. Dan pada hari yang ketujuh, kelilingi tujuh kali. Dan setelah itu meniupkan nafiri. Nah setelah itu dilakukan, maka penduduk atau pasukan daripada penduduk Yeriko menjadi kalut. Nah Tuhan membuat mereka menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sehingga mudah dikalahkan. Dan mereka berhasil menaklukkan Yeriko oleh karena kuasa Tuhan. Pada saat menaklukkan Yeriko, Tuhan berpesan kepada umat Israel. Semua barang harus ditumpas atau dimusnahkan. Kecuali emas dan perat dan barang-barang lainnya untuk masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tetapi ada satu orang yang tidak taat. Dia melihat begitu barang berharga, langsung hatinya ingin memilikinya. Sehingga dia mencuri apa barang berharga yang harusnya masuk rumah Tuhan dia ambil. Tidak ada orang yang tahu. Seorang pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah kembali umat Israel berjalan, dia sampai ke kota Ai. Dan Ai lebih kecil daripada Yeriko. Yosua merasa, ah Ai begitu kecil. Yosua juga merasa, ah Ai begitu kecil. Kita susun pasukan, cuma sekian saja. Lalu berperang. Dalam perhitungan harusnya menang. Karena kuota Ai begitu kecil. Pasukan Israel sudah terlatih sudah begitu kuat. Ternyata kalah. Kalau kita baca dalam kitab Yosua ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak berserta kepada mereka. Karena ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan. Karena ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan. Ada ragi di dalam adonan. Karena ragi yang sedikit bisa mengkamerkan seluruh adonan. Jadi hanya satu dosa yang dilakukan. Tetapi seluruh umat Israel mengalami kekalahan. Karena Allah tidak menyertai mereka. Allah tidak ingin ada ragi di dalam satu adonan. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia. Dengan mengambil bahan-bahan yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi bin Jabdi bin Jera. Dari suku Yehuda. Mengambil sesuatu dari bahan-bahan yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan. Kita baca lagi ayat yang 3 sampai dengan kelima. Yosua pasal 7 ayat 3 sampai yang kelima. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi. Untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat 4. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Mereka mengalami kekalahan. Karena awalnya mereka melihat Ai hanya kota yang kecil. Jadi tidak usah semua pasukan turun. Tetapi mereka kalah. Nah Yosua sangat sedih dia mengoyakkan jubahnya. Yosua sangat sedih dia mengoyakkan jubahnya. Dia sujud kepada Allah. Dia tidak tahu kenapa kok kalah. Dia datang kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan. Dan tentu dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian. Dan kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayat 10 Yosua pasal 7 ayat 10 dan 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Bangunlah mengapa engkau sujud demikian. Ayat 11. Jadi terjadi demikian. Yosua tidak tahu. Tuhan memberitahukan. Ada umat Israel yang melanggar perintah. Jadi masalahnya bukan karena barang ya. Tentu Allah itu ya tidak penting buat Allah barang berharga emas perat. Yang Allah mau lihat adalah taat kepada perintah. Ya sebetulnya sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan memerintahkan jangan makan buah pohon ini. Semua buah boleh kau makan. Jadi satu banding berapa itu. Mungkin banding puluhan, banding ratusan ya. Buku setan setan ayat boleh makan. Semua buah boleh makan Hanya satu yang tidak boleh makan Buah pohon ini Nah kan kalau kita pikir Cuman satu Kenapa mau makan juga Karena tipu muslihat iblis Yang membuat hati hawa akhirnya tergerak untuk makan Mungkin buahnya tidak enak Banyak buah yang lebih enak Masalahnya adalah melanggar perintah Nah itulah yang mendatangkan dosa Juga seperti yang umat Israel ini Bukan masalah barang berharganya Tapi perintah Tuhan telah dilanggar Ini adalah satu pengajaran bagi kita Bahwa Allah tidak menghendaki ragi di dalam adonan Jadi hari ini kalau kita adalah jemaat gereja sejati Kita telah dipilih oleh Allah Sama seperti umat Israel telah dipilih oleh Allah Oleh karena itu Kita harus menjaga diri kita Supaya jangan ada ragi di dalam diri kita Bagaimana caranya Tadi menjadi manusia yang baru Tidak melanggar perintah Tuhan Jadi ragi ini adalah yang harus kita perhatikan Karena Allah tidak menghendaki Ya ragi atau dosa Ada di dalam jemaat Kalau di dalam adonan Atau di dalam gereja Atau di dalam jemaat Masih ada ragi Maka Allah tidak menyertai Dan yang kedua Allah akan menghukum Sama seperti umat Israel Akhirnya harus dibuang ke Babel Itu adalah hukuman Karena tidak taat Jadi hari ini kita harus menyemputakan diri kita Supaya hari ke hari Kita mengerti mana yang baik Mana yang tidak baik Mana yang benar Mana yang tidak benar Yang baik dan yang benar Kita pegang Sehingga kita Dikatakan sebagai adonan Yang dengan kemurnian dan kebenaran Kemudian hal yang kedua Ragi ini juga mempunyai arti Yaitu pengajaran palsu Kita sama-sama lihat di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 33 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 Ayat 33 dan ia menceritakan Perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kajian surga itu Hal kajian surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya Ini adalah pekatan Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus katakan Hal kajian surga atau kajian ala itu Sama seperti tepung terigu tiga sukat Jadi tepung terigu itu melambangkan kajian ala Jadi kajian ala di bumi adalah kajian Tuhan Yesus pasal 13 ayat 35 Dan regressio berkembang Menyebar Injil menyebar Queh een传篇 Toon. 지 does TMANwa Ada perempuan yang Menaruh ragi Jika Jika Tetapi ada perempuan yang Menaruh ragi 珍 Ragi dibawa oleh seorang perempuan Lalu dimasukkan ke dalam adonan Ragi ini adalah pengajaran palsu Pengajaran palsu ini bisa masuk ke dalam keajaran Allah atau ke dalam gereja Oleh karena itu, Tuhan Yesus menasihatkan supaya waspada Akan pengajaran palsu yang bisa masuk ke dalam gereja Kalau kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 4 dan 5 Galatia 2 ayat 4 dan 5 Ayat 4 memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyelundukkan ke dalam Untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambahkan kita Lima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu Nah ini terjadi pada zaman gereja mula-mula, gereja awal Ternyata pada zaman gereja awal pun Ada pengajaran palsu yang menyusup ke dalam gereja Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia Ya, dikatakan ada saudara-saudara palsu yang menyusup masuk Mereka masuk dengan membawa pengajaran yang palsu Ya, maka Rasul Paulus katakan Ya, jangan mau mundur, jangan tunduk kepada mereka Jadi, Situ Paulus berkata Supaya tetap berpegang pada kebenaran Injil Keadaan ini ya, di akhir zaman ya sama Tuhan Yesus menasihatkan bahwa pada akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu pengajar-pengajar sesat Oleh karena itu, kita harus waspada supaya jangan masuk ke dalam gereja Jadi, kita harus jenis, tidak masuk ke dalam gereja Nah, Tuhan Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ragi Ragi ini dikatakan kan pengajaran Yang pertama adalah ragi orang Farisi Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-6 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 Yesus berkata kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki Awalnya murid-murid tidak mengerti maksud ini Karena Tuhan Yesus saat itu baru saja mengadakan mujijat 5 roti menjadi, 2 ikan menjadi memberi makan ribuan orang Murid-murid berpikir, ini guru lagi ngomong masalah roti Karena ragi itu ada hubungan dengan roti Karena ragi itu ada hubungan dengan roti Ragi orang Farisi, apa maksudnya? Farisi orang-orang yang ke-6, apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat di ayat 12 Matius 16 ayat 12 Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Supaya mereka waspada terhadap ragi roti Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki Jadi ragi Farisi dan Saduki itu adalah Pengajaran Pengajaran orang Farisi dan pengajaran orang Saduki Jadi harus waspada Tuhan Yesus katakan Sebetulnya apa sih pengajaran orang Farisi? Kenapa harus waspada? Ya kalau pengajaran itu sesuai perintah Tuhan kan Tentu tidak ada masalah Nah ini ternyata pengajaran orang Farisi itu Tuhan Yesus katakan pengajaran manusia Mereka hanya mengajarkan pengajaran manusia Bukan perintah Allah Dan mereka juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Allah adalah Juru Selamat Nah kita lihat di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 7 dan 8 Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Nah jadi inilah orang Farisi Di dalam ayat yang pertama Nah disitu dikatakan ada rombongan Farisi Dan ahli Torah menemui Yesus Dan dia orang Farisi ini menegur Menurut Tuhan Yesus yang makan dengan tidak mencuci tangan Nah jadi pengajaran orang Farisi Salah satunya adalah itu Dan masih banyak yang diajarkan oleh orang Farisi Adat istiadat Adat istiadat tentunya yang dibuat oleh manusia Tidak boleh ini tidak boleh itu Bukan perintah Allah Nah itu yang dia terus pegang Untuk menegur orang-orang Nah oleh karena itu Tuhan Yesus Yang mengatakan Ya ini satu pengajaran yang salah Ya intinya adalah Yang diajarkan perintah manusia Nah mungkin Ini adalah Ya satu pengajaran yang mesti kita hati-hati Ya banyak sekali Ya ajaran-ajaran yang Yang merupakan perintah manusia Ya Antara lain Ya tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah Tidak percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat Tidak percaya bahwa Keselamatan ada dalam Tuhan Yesus Hanya dalam nama Yesus Kita dengar bahkan ada pengajaran yang mengatakan Berbuat baik Itu bisa menyelamatkan Tidak perlu melalui Yesus Berbuat baik juga sama Mereka mengatakan Begitu banyak orang Berapa yang percaya Yesus Mungkin satu miliar orang yang percaya Yesus Tidak tahu berapa persen Kecil ya Apakah mereka tidak selamat Tidak percaya Yesus Bukankah Tuhan itu baik Masa kalau yang tidak percaya Tapi mereka berbuat baik Tidak diselamatkan Sehingga kita bisa berpikir Oh benar juga ya Tuhan itu kan makasih Masa orang berbuat baik tidak selamat Masa hanya melalui nama Yesus saja Nah maka timbulah ajaran-ajaran manusia Yang mengatakan bahwa Berbuat baik Oke Tuhan pasti selamatkan Karena Tuhan makasih Nah ini mungkin bisa menggoyahkan iman kita Dengan segala argumentasi-argumentasi Kita berpikir Oh iya Benar juga ya yang dia katakan Nah inilah ragi orang Farisi Nah inilah ragi orang Farisi Nah inilah ragi orang Farisi Kita harus waspada Hari ini banyak pengajaran yang demikian Menggunakan ilmu pengetahuan Menggunakan filsafat Yang bisa menggantikan Perintah Tuhan yang benarnya Nah inilah yang harus kita waspada Pada ragi orang Farisi Sama juga dikatakan tadi Ragi orang Saduki Nah orang Saduki itu ngajarin apa Sebetulnya Kita lihat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 18 Markus 12 ayat 18 Datanglah kepada Yesus Beberapa orang Saduki Yang berpendapat Bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Nah jadi orang Saduki ini Tidak percaya akan kebangkitan Tidak percaya akan surga dan neraka Nah mereka demikian Tidak percaya kepada malaikat Bahkan kepada roh Tidak percaya Nah jadi kadangkala Memang pengajaran Ada yang mengatakan bahwa Oh tidak ada surga dan neraka nanti Nah tidak ada surga dan neraka nanti Ini kita di dunia Tidak percaya akan kebangkitan Nah jadi kita lihat Pengajaran orang Saduki demikian Nah oleh karena itu kita Mesti waspada Jadi kita harus cincin Sekarang ini banyak timbul Ajaran-ajaran baru Yang mungkin Dengan segala argumentasinya Kita pikir-pikir Benar juga Nah benar itu secara pikiran manusia Tapi secara perintah Allah Ya tentu tidak sesuai Jangan sampai pengajaran-pengajaran Ini masuk ke dalam gereja Ini merupakan ragi Yang akan merusak Seluruh adonan Satu lagi ragi yang Tuhan Yesus pernah katakan Kita baca dalam kitab Markus pasal 8 ayat 15 Lalu Yesus memperingatkan mereka Katanya berjaga-jagalah Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi Dan ragi Herodes Nah ragi orang Farisi Tadi kita telah sama-sama bahas Ada satu lagi dikatakan Ragi Herodes Ada satu lagi dikatakan ragi Herodes Ada satu lagi dikatakan ragi Herodes Ya sekali lagi ragi ini adalah pengajaran Jadi Herodes itu melakukan apa sebetulnya Kalau kita lihat di dalam kitab Matthew pasal 14 Di mana Herodes ini memenggal kepala Yohannes Pembaptis Ini dilakukan oleh karena Ya menuruti permintaan daripada anaknya Kita lihat di dalam Matthew pasal 14 ayat 6 sampai 8 Matthew pasal 14 ayat 6 sampai 8 Matthew pasal 14 ayat 6 sampai 8 Tetapi pada hari ulang tahun Herodes Menarilah anak perempuan Herodias Di tengah-tengah mereka Dan menyukakan hati Herodes Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan Kepadanya apa saja yang dimintanya Lapan Maka setelah dihasut oleh ibunya Anak perempuan itu berkata Berikanlah aku disini Kepala Yohannes Pembaptis Di sebuah talam Lanjut sembilan Lalu sedihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya Karena tamu-tamunya Diperintahkannya juga untuk memberikannya Ya inilah Sifat Herodes Apapun dilakukan Demi memenuhi Keinginan Keinginannya Semua itu Kepala Yohannes Pembaptis Anak perempuan Karena dia sudah bersumpah Dia takut kepada tamu-tamunya Permintaan ini dikabulkan Padahal dia tahu Ini perbuatan yang salah Ya oleh karena itu Dia sedih Tapi ya Dilakukan juga Ya demi apa? Demi ya kekuasaannya juga Demi namanya juga Jadi kita lihat Ragi Herodes adalah Yaitu Ya orang yang Mengejar kekuasaan Silih Yang mengejar harta dunia Dan juga Hawa nafsu Karena Herodes ini Ya dia raja yang Ya tentu Berpolitik Silih Dia ada Pembelian Pembelian Apa pun Boleh Yang penting Tercapai Yang salah juga Dilakukan Yang penting Tercapai Tercapai Ambisi Atau cita-citanya Nah jadi Ada pengajaran Yaitu Ragi Farisi Ragi Saduki Dan Herodes Kita harus Waspada Supaya tidak Masuk ke dalam Gereja Dan siapa yang Membawa masuk Pengajaran ini Di dalam Galatia Dikatakan tadi Ya saudara Saudara Siiman Juga Tapi Karena Dipakai oleh Si jahat Menjadi Saudara Saudara Palsu Jadi Kita Mesti Berjaga Jangan Sampai Diri Kita Digunakan Oleh Si Iblis Dipakai Untuk Mengajarkan Pengajaran Palsu Masuk Ke dalam Gereja Jauh Suin Jauh Suin Suin Jauh Ya Oleh Karena itu Pada pagi Hari ini Sebagai Kesimpulan Marilah Kita Membuang Ragi Yang Lama Jadi Mereka Jelun Jauh Jauh Tidak Lagi Melakukan Dosa Memperbaiki Diri Kita Menjadi Manusia Yang Baru Dan Juga Kita Harus Waspada Terhadap Pengajaran Pengajaran Palsu Pengajaran Palsu Ini Bahayanya Adalah Apa Namanya Sepertinya Benar Jauh 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 Tetapi Kalau Kita Cocokkan Dengan Kebenaran Firmant Tuhan Itu Adalah Palsu Jauh 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 Alkitab adalah firman Tuhan, tidak percaya akan kerajaan surga dan neraka, padahal mereka adalah saudara seiman, karena ada ragi ini membuat mereka demikian, hari ini kita mau sama-sama mengerti akad kebenaran Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, tidak percaya akan kerajaan untuk Tuhan.